Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas sejarah singkat dari Kusti Ratinmas Gatot Menol atau Sri Sultan Hamengkubono V. Pada masa ini, lahir sebuah karya besar yaitu Serat Makuto Rojo. Beliau juga lah yang memperakarsai Gendeng Gati yang memadukan musik diatonis dengan karawitan. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubono V juga mengembangkan seniwayang orang. Pada masanya, tak kurang dari lima judul lakon yang sering dipertunjukkan, yakni Pragulo Murti, Petok Dadiratu, Ongkowi Joyokromo, Joyosmeti, dan Pergiwa-Pergiwati. Sri Sultan Hamengkubono V adalah Sultan kelima Kasultanan Yogyakarta. Nama aslinya adalah Kusti Ratinmas Gatot Menol, putra keenam Hamengkubono V yang lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1820 dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Sri Sultan Hamengkubono V bertahta ketika baru berumur tiga tahun. Beliau pernah mendapat pangkat letnan kolonel pada tahun 1839 dan pangkat kolonel pada tahun 1847 dari pemerintah Hindia Belanda. Dikarenakan usia Sultan yang masih sangat belia, maka dibentuk Dewan Perwalian untuk mendampingi tugas-tugas pemerintahan. Anggota Dewan Perwalian terdiri atas Ratu Ageng, yaitu Nenek Sultan yang juga permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubono III, Ratu Kencono, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Diponegoro. Para wali itu hanya mempunyai wemenang mengawasi keuangan keraton. Sedangkan pelaksanaan pemerintahan keraton berada di tangan Patih Danurejo di bawah pengawasan Residen Belanda. Sama halnya dengan ayah beliau yang didampingi oleh Dewan Perwalian, Sri Sultan Hamengkubono V memegang kendali pemerintahan secara penuh pada tahun 1836 ketika usianya menginjak usia 16 tahun. Masa kepemiunannya sempat digantikan sementara oleh kakek buyutnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubono II pada tahun 1826 sampai tahun 1828. Drama awal kehidupan Sri Sultan Hamengkubono V dimulai ketika Sang Sultan Belia diturunkan dari singgah sananya pada tanggal 17 Agustus tahun 1826 oleh raja yang pernah menjadi pendahulunya, yaitu Sri Sultan Hamengkubono II atau kakek buyutnya yang berjulung Sultan Sepuh. Ini adalah kali ketika Sri Sultan Hamengkubono II naik tahta setelah periode 1792 sampai tahun 1810 dan tahun 1811 sampai tahun 1812. Pengaruh Belanda sangat kuat dalam suksesi paksa ini. Belanda yang saat itu terlibat konflik melawan Pangeran Dipongoro berusaha memecah belah internal Klaton dan rakyat Yogyakarta sekaligus untuk menambah kekuatan. Pangeran Dipongoro adalah putra surung Sri Sultan Hamengkubono III yang memilih keluar dari istana dan tidak bersedia menjadi raja. Naik tahtanya kembali Sri Sultan Hamengkubono II untuk menggeser Sri Sultan Hamengkubono V diusulkan langsung oleh Hendrik Markus de Kock perwira tinggi militer yang sempat mengampu jabatan sementara sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda dan merupakan tokoh berpengaruh dalam perang Jawa melawan pasukan Pangeran Dipongoro. Sri Sultan Hamengkubono II sebenarnya masih menjalani masa pengasingan di Maluku setelah sebelumnya dibuang ke Pulau Pinang atas hukuman yang dicatuhkan oleh pemerintahan pendudukan Inggris pada tahun 1812. Belanda yang akhirnya berkuasa lagi di Hindia memulangkan Sri Sultan Hamengkubono II tentunya dengan alasan khusus. Selain karena Sri Sultan Hamengkubono V kurang cakep karena masih belum cukup umur Belanda juga ingin Sri Sultan Hamengkubono II lagi bertata karena ia dikenal dekat dengan rakyat. Pengaruh Sri Sultan Hamengkubono II sangat diperlukan untuk memecah dukungan rakyat yang sebagian besar berpihak kepada Pangeran Dipongoro. Sejarah mencatat bahwa Perang Jawa adalah peperangan terbesar yang dialami oleh pemerintahan kolonial akibat perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Dipongoro. Perang ini terjadi pada era kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubono V. Banyak hal yang mengusik sang Pangeran termasuk semakin banyaknya tanah-tanah keraton yang disewakan kepada orang-orang Eropa. Tingginya pajak yang ditarik dari masyarakat munculnya wabah kolera dan kondisi gagal panen yang dipandang sangat menyengsarakan. Ditambah lagi sikap dari pegawai-pegawai Belanda yang banyak melecehkan keraton dengan memasukkan adat istiadat dan gaya hidup Eropa. Disebut Perang Jawa karena Pangeran Dipongoro berhasil mengobarkan perlawanan yang menggerakkan hampir seluruh penduduk berbahasa Jawa di Pulau Jawa bagian tengah dan selatan. Semakin besarnya kekuatan Dipongoro didukung pula oleh kelompok-kelompok Islam yang terdiri atas para santri yang mengabdi di keraton, para pelajar dari pesantren-pesantren di wilayah Perdikan serta kelompok lain yang dibawa oleh Kiai Mojo yang menjadi sekutu sang pangeran. Perang Jawa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Belanda. Selama dua tahun pertama perang 6.000 pasukan infanteri serta 1.200 pasukan artileri dan kavaleri digerahkan. Bahkan pada tahun 1826 sekitar 2.400 pasukan bantuan datang dari Belanda. Namun pasukan tersebut tidak bisa langsung diterjunkan ke medan pertempuran karena kurangnya pengetahuan tentang lapangan dan tantangan iklim. Hingga akhirnya pada tahun 1827 pemerintah kolonial di bawah pimpinan Jenderal Dekok berhasil mengurung tentara sang pangeran di wilayah pegunungan sempit antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto. Pasukan pangeran di Bonkoro yang jumlahnya sudah menyusut banyak semakin terkucil dan dapat digalahkan. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830 Jenderal Dekok dengan segala cara berhasil menangkap pangeran di Bonkoro di Wisma Residen Kedul. Selanjutnya pangeran di Bonkoro bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang kemudian dibawa ke Batavia untuk diasingkan di Manadu dan berakhir di Makassar hingga wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Dengan berakhirnya perang di Bonkoro situasi kesultanan Jogjakarta berangsur-angsur mulai stabil. Sri Sultan Hamengkubono V kemudian mulai mendekatkan hubungan keraton Jogjakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda yang berada di bawah kerajaan Belanda. Beliau lebih memilih melakukan taktik perang pasif di mana ia menginginkan perlawanan tanpa pertumpahan darah. Sri Sultan Hamengkubono V mengharapkan dengan dekatnya pihak keraton Jogjakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak keraton dan Belanda sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Jogjakarta dapat terus terpelihara. Kebijakan Sri Sultan Hamengkubono V tersebut ditanggapi dengan tentangan oleh beberapa kanjeng abdi talem dan adik Sri Sultan Hamengkubono V sendiri yaitu Gusti Raden Mas Mustojo. Mereka menganggap tindakan Sri Sultan Hamengkubono V adalah tindakan yang mempermalukan keraton Jogjakarta sebagai pengecut sehingga dukungan terhadap Sultan Hamengkubono V pun berkurang dan banyak yang memihak kepada adik Sultan untuk segera menggantikan Sri Sultan Hamengkubono V dengan Gusti Raden Mas Mustojo. Keadaan semakin menguntungkan Gusti Raden Mas Mustojo setelah ia berhasil mempersunting putri Kasultanan Brunei dan menjalin ikatan persaudaraan dengan Kasultanan Brunei. Kekuasaan Sri Sultan Hamengkubono V semakin terpocok setelah timbul konflik dalam tubuh keraton yang melipatkan istri kelima dari Sri Sultan Hamengkubono V sendiri yaitu Kanjeng Mas Hemawati. Sri Sultan Hamengkubono V hanya mendapatkan dukungan dari rakyat yang merasakan pemerintahan yang aman dan tentram selama masa pemerintahannya. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan karena semakin kencangnya suara-suara ketidakpuasan yang dialamatkan kepadanya Sri Sultan Hamengkubono V semakin terdesak dengan munculnya konflik internal antara sesama penghuni istana. Salah seorang istri Sultan yaitu Kanjeng Mas Hemawati disebut-sebut terlibat dalam polemik yang detailnya masih menjadi tegah-tegi ini. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Juni tahun 1855 terjadilah aksi pembunuhan yang nantinya mengubah alur terakhir kepemimpinan Kasultanan Yogyakarta. Konon, Sang Sultan Hamengkubono V ditikamu dari belakang oleh Kanjeng Mas Hemawati hingga meninggal. Beliau kemudian dimakamkan di astana pesiaran Bacimatan Imogiri. Pihak Kraton menutup rapat-rapat segala hal tentang kasus ini termasuk tentang keberadaan Kanjeng Mas Hemawati setelah merenggut nyawa suaminya sendiri. Sampai kinipun alasan Kanjeng Mas Hemawati melakukan tindakan tersebut belum juga terkuat. Masih menjadi misteri tersendiri di dalam riwayat sejarah Raja-Raja Dinasti Mataram Islam. Peristiwa tragis yang rincinya hanya diketahui oleh kalangan terbatas itu dikenang dengan istilah warang saketi tersenuh atau mati di tangan orang yang dicintai. Ketika insiden pembunuhan itu terjadi Permaisuri Sri Sultan Hamengkubono V yaitu Kanjeng Ratu Sekargedaton sedang hamil tua. 13 hari pasca Sultan tewas lahirlah anak yang dikandungnya. Dan seharusnya anak tersebut menjadi penerus tahta Yogyakarta. Putra Mahkotra Sri Sultan Hamengkubono V tersebut diberi nama Raten Mas Kanjeng Kusti Timur Muhammad. Seperti yang telah diperkirakan Raten Mas Mustojo kemudian dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya. Raten Mas Mustojo bergelar Seri Sultan Hamengkubono VI. Kendati mulanya hanya sementara sembari menunggu Putra Mahkota sudah siap memimpin sebagai Sultan namun yang terjadi kemudian bukan sesuai kesepakatan. Setelah Sultan Hamengkubono VI wafat pada tanggal 20 Juli tahun 1877 yang dinaikkan ke Singkasana justru anaknya sendiri yakni Gusti Raten Mas Mustojo atau yang kemudian bergelar Seri Sultan Hamengkubono VII. Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari Permaisuri Seri Sultan Hamengkubono V yaitu Ratu Sekargedaton dan calon Putra Mahkota yaitu Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tata. Keduanya lalu ditangkap dengan tutingan telah melakukan pembangkangan terhadap raja dan istana. Ratu Sekargedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang kemanado hingga keduanya meninggal dunia di sana. Demikian sebelumnya kisah tentang Gusti Raten Mas Gadot Menol atau Seri Sultan Hamengkubono V. Semoga secuil ulasan dari kisah ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.